Untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjaring aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan tahun 2024 digelar melalui forum konsultasi publik yang dibuka wali kota Gorontalo. Bergulirnya reformasi, partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam penyusunan pelaksanaan dan evaluasi suatu kebijakan. Pelaksanaan forum konsultasi publik ini bertujuan memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD kota Gorontalo tahun 2024 menjaring aspirasi seluruh stakeholder untuk paripurna rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah kota Gorontalo dan menciptakan sinergitas keterkaitan program dan kegiatan pembangunan darah antar pemerintah. Untuk RKPD kota Gorontalo tahun 2024 memiliki arti penting untuk pencapaian target pembangunan karena merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan wali kota Martin Taha dan wakil wali kota Rian Fakri San Kono yang mengusung tema optimalisasi pencapaian RPJMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pembelihan ekonomi dan reformasi sosial. RKPD pemerintah mengajak peramati pabrik membangun bangsa dan negara terkhususnya kota Gorontalo yang kita cintai secara bersama-sama mulai dari menerima, mendiskusikan, masukan, dan mengawal pelaksanaan pembangunan hingga melakukan evaluasi pembangunan secara bersama-sama. Selain itu untuk mendapatkan masukan dan saran pabrik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. FKP ini juga adalah FKP terakhir dalam konteks kewujudan RPJMD tahun ke-2 untuk pembangunan kota atau tahun pertama untuk pasangan matahari yang akan berakhir nanti ke-24. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah harus berdasarkan, berbasis kepentingan publik tidak semata-mata top down, dia harus juga bottom up. Jadi ini adalah perpaduan antara bottom up sistem dari bawah ke atas dan top down sistem di dalam pembangunan. Dan ini digariskan di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tadi sudah di dalam laporan Kepala Bapada diterangkan urutan-urutannya itu sampai pada rencana kerja pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2023, itu kita bicarakan di awal tahun 2022. Sekarang sudah sementara berjalan. Yang kita bicarakan sekarang, untuk tahun 2024. Untuk 2023 yang lalu, 2022, kita sudah evaluasi pada evaluasi tahun lalu. Dan apa yang saya kerjakan di tahun 2023. Sekarang sementara jalan. Nah, itu kita tidak membicarakan itu, Bapak-Ibu sekalian. Kita membicarakan apa yang akan dikerjakan oleh Martin Rian dan kawan-kawan di tahun 2024.